Hey guys, it's Miguel Leonardo Edwin. What's up? Selamat siang, guys. Hari ini aku mau review bandara lagi. Dan bandara ini spesial karena sejarahnya panjang. Kita bakal obrolin nanti. Dan juga sekarang udah lumayan tidak dipake. Karena ada bandara yang baru. Apalagi kalau bukan bandara Adi Sucipto di Maguwo, Yogyakarta. Langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Ini tampilan dari luar bandaranya, guys. Bandaranya kecil sekali ya. Ini ada rel kereta, guys. Masih dipake sampe hari ini ya. Ini ada stasiun Maguwo. Salah satu titik pemberhentiannya KRL Jogja Solo. Jadi sebenernya dari Solo Balapan itu terkonek secara gak langsung ke bandara ini. Dari Kelaten juga bisa. Kita langsung aja masuk ya. Kita liat dalemnya seperti apa. Ini adalah kali ketiga atau empat kali aku kesini ya. Tapi belum pernah setelah ada YIA. Jadi ini pertama kali setelah bandara utamanya Jogja itu pindah ke YIA. Dulu aku kesini waktu study tour, terakhir waktu SMA. Itu tahun 2016. Dan waktu itu masih pake bandara ini. Belum ada YIA sama sekali. Aku masih ingat banget. Itu masih ada penerbangan dari Batam langsung ke Jogja. Tapi setelah pandemi, setelah ada bandara baru. Bandara ini hari ini tuh sangat-sangat kosong. Kalau kalian bisa lihat ya. Ini dari luarnya itu bener-bener toko-tokonya sangat-sangat sedikit. Bener-bener kayak banyak yang tutup gitu loh guys. Penerbangan hariannya ada sembilan. Tadi aku cek. Dan tujuannya cuma tiga. Halim, Surabaya, dan Bandung. Bandungnya itu yang bandara lamanya. Jadi bandara kecil juga. Perlintasan kereta yang tadi itu bisa kedengaran. Kalau kalian bisa denger, ini lagi ada yang mau lewat lagi. Sebenernya secara konektivitas itu sangat bagus sekali. Karena langsung nyebrang ke stasiun Maguwo. Di sana juga ada terminal bis yang langsung menghubungkan ke kota Jogja. Bisa ke Solo juga. Bisa ke stasiun Tugu juga pakai KRL di sini. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Kita lihat counter check-innya seperti apa. Dan ruang tunggunya seperti apa. Sambil aku cerita-cerita sedikit tentang sejarahnya. Karena sangat-sangat menarik. Ada hubungannya dengan bandara tujuan kita terbang hari ini. Let's go masuk. Oke, masuk dari pintu keberangkatan. Kita cek tiket. Ada ruang upsec di sana. Customer service. Seperti ini. Tidak terlalu banyak. Pernak-pernik. Tetap ada ornamen Jawa. Ini ada wrapping sedikit. Dan ini langsung ke counter check-in. Nah, di sini cuma ada dua maskapai yang masih jalan. Yaitu Wings Air dan City Link. Ini counter check-innya Wings Air. Ada sekitar 6. Dan ini City Link. Aku udah check-in tadi guys. Kita langsung masuk. Menuju ke ruang tunggu. Ini bener-bener kecil banget bandarannya. Ini ada tulisan Jogja International Airport. Tapi sudah pindah. Nah, bandar udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Di sini juga masih ada counter check-in. Cuma nggak dipakai guys. Karena maskapainnya cuma dua. Jadi, satu baris di sebelah sana itu udah lebih dari cukup. Nih. Ornamen Jawanya masih kental sekali. Ini ada keramik-keramik motif Jawa. Ini counter check-innya juga. Mungkin juga motifnya Jawa. Habis check-in tadi, kita langsung masuk ke security check. Cuma ada satu lane. Lalu langsung ke ruang tunggu. Bener-bener seamless banget. Ini bandara kecil banget. Sampai nggak kerasa kayak lagi di bandara. Gatenya sendiri ada empat. Ini langsung pintu. Dan ini nggak ada lantai duanya ya guys. Jadi, nanti naik pesawatnya itu jalan di apron langsung. Keluar dari pintu, langsung naik pesawat pakai tangga. Kebetulan, hari ini pesawatnya nggak pakai tangga yang mobil. Karena dari pesawatnya sendiri udah ada tangga. Kita hari ini pakai ATR. Jadi, nanti tangganya itu ada di pintu pesawatnya. Nanti kita lihat. Nah, ini ruang tunggunya sendiri nggak terlalu besar. Cukuplah untuk kapasitas bandara ini. Penerbangannya sendiri sisa dua. Bandung dan Halim. Sekarang ini jam, mau jam tiga sore. Sisa dua penerbangan. Satu hari itu cuma 8 atau 9 gitu. Untuk pilihan makanan dan toko-tokonya di dalam. Seperti ini. Lebih nyala daripada yang di luar tadi. Ini bener-bener ada display barang-barangnya. Ada stok-stoknya. Tempat makan juga ada orang yang makan. Tapi nggak ada lounge di sini. Aku tadi ada lihat Concordia Lounge di luar. Cuman, nggak tahu itu nggak dibuka sama sekali. Dan di situ ada Borobudur Lounge juga. Cuman masih ditutup. Jadi, aku nggak ngerti. Jadi, mungkin udah nggak ada ruang tunggunya seperti ini. Dan ada satu hal yang menarik di sini, guys. Ini bener-bener di samping gate-nya. Dan ini tuh agak lebih maju ke depan. Ada sejenis kursi lounge untuk bersantai. Cuman, ini agak lebih tegak dari biasanya. Ini tuh surga banget buat yang suka plane spotting ya. Karena ini langsung apron alias tempat parkir pesawat. Walaupun ke tutup pilar ini dan pohon ini. Tapi di sini tuh kita bisa lihat pesawat lepas landas dan mendarat ya. Ini total ada sekitar 8 tempat parkir. Untuk pesawat campuran A320, 737, dan ATR. Bahkan CRJ juga udah bisa parkir di sini. Tapi sekarang CRJ udah nggak ada lagi di Indonesia ya. Dan di seberang sana itu adalah tanah milik TNI Angkatan Udara. Jadi ada tulisannya Akademi Angkatan Udara di sana. Ini landasan pacunya dari sana ke sana. Itu terhubung langsung ke pangkalan TNI AU. Jadi tanahnya lumayan luas guys di sebelah sana. Sampai di belakang ini. Itu tempat latihan TNI AU. Ada pesawat, ada banyak hanggar di sana. Nah ini yang aku bilang tadi. Borobudur Lounge. Cuman gelap ya. Sepertinya sih nggak ada orang. Di sebelah sini ada kids area. Tempat bermain anak-anak. Dan di situ kamar kecil. Ini toko-toko yang tadi. Dan ini ruang tumbuhnya seperti ini. Satu hal yang menarik guys. Di sana tuh ada toko perhiasan. Jewelry shop. Itu jual pernak-pernik perhiasan yang menurut aku sangat menarik kalau ada di bandara. Secara keseluruhan kurang lebih bandara ini seperti itu. Dari sisi dalam dan luar yang di depan tadi. Nanti mungkin aku review sedikit waktu kita udah boarding. Karena kita bakal keluar. Karena arsitekturnya itu lumayan. Fasad bandara ini dari sisi apron itu bagus sekali. Ada ornamen Jawenya. Nanti aku bakal tunjukin waktu kita boarding. Tapi sekarang aku mau ngomongin tentang sejarah bandara ini. Jadi sebelum dinamakan Adi Sucipto. Bandara ini tuh udah aktif dari lama banget. Bahkan dari zaman sebelum kemerdekaan. Nama bandara ini sendiri sebelum Adi Sucipto itu adalah Maguwo. Jadi bandara Maguwo. Ada filmnya di Netflix. Itu berlatar belakang bandara Maguwo. Sebelum jadi seperti ini. Dari sebelum kemerdekaan. Bandara ini tuh udah ada dan dipakai untuk militer. Dan pada zaman penjajahan itu. Bandara ini sempat menjadi saksi. Bentuk perlawanan dari tentara kita. Salah satunya yang bertugas di sini waktu itu adalah Halim Perdana Kesunga. Dan menariknya adalah hari ini kita bakal terbang. Dari Maguwo dari bandara tempat dulu Halim Perdana Kesunga ditugaskan di sini menuju Halim Perdana Kesunga. Ini juga sebagai info tambahan Halim Perdana Kesunga itu gak sembarangan nama. Karena bandara itu dinamakan dari seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan komodor udara. Bernama Halim Perdana Kesunga yang sempat bertugas di Maguwo. Aku nonton film itu jadi aku tahu tentang sejarahnya sedikit. Yang menariknya adalah gini guys. Kan di Jawa Tengah sendiri daerah Jogja itu ada tiga bandara berarti. Ada Solo. Ada Adi Sucipto. Ada Yogyakarta yang baru. Nah kenapa udah ada bandara Jogja yang baru? Bandara ini Adi Sucipto itu masih dipakai. Pertama, bandara Jogja itu jauh banget. Yang baru itu satu jam naik kereta, hampir satu jam naik kereta. Bandara itu lebih baru dari segi arsitektur, dari segi kapasitas, dari segi fasilitas. Itu jauh lebih bagus daripada bandara ini. Kedua, karena bandara ini itu kongsian sama militer. Jadi kadang mengganggu aktivitas gitu loh. Kalau misalnya dulu sebelum ada bandara Jogja yang baru, itu suka bentrok jadwal take off atau landingnya. Karena sama-sama pakai satu landasan pacu gitu. Nah sekarang semua pesawat besar dan yang penerbangan internasional dipindahin semua ke bandara Jogja yang baru. Akhirnya untuk bandara Adi Sucipto sendiri itu cuma penerbangan domestik yang relatif dekat dan bisa pakai pesawat kecil. Nah makanya ada ke Bandung. Kurang dari satu jam penerbangannya dari bandara Jogja yang baru itu nggak ada ke Bandung. Terus juga ada ke Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan Surabaya. Nah dari tiga tujuan tadi, karena bandara Jogja ini ada penerbangan langsung ke Bandung. Yang menariknya adalah kalau misalnya dari Solo kita mau terbang ke Bandung. Selain naik kereta, bisa juga naik KRL dari stasiun Solo Balapan atau dari Klaten. Turun di Maguwo, langsung jalan ke sini dan terbang direct ke Bandung. Kayaknya kalau dari Solo ke Bandung itu adalah metode transportasi yang paling cepat. Selain lewat tol, selain lewat kereta api. Aku udah pindah ke tempat ini yang tadi aku kasih lihat kalian untuk melihat ada yang lagi approach untuk landing. Ini dari Halim. Ini adalah pesawat kita hari ini. Yap, PKGJP dari Halim Perdana Kusuma menuju Jogja. Nah dia bakal landing di sini sebentar lagi. Terus turunin penumpang, muat barang dan kita bakal terbang menggunakan pesawat yang sama. Mari kita lihat yang dari Bandung apakah sudah dekat. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi guys, tiga bandara sekitaran Jogja itu ini ada di Solo, Adi Sucipto, dan Bandara Jogja yang baru. Nah ini lumayan jauh sebenarnya. Makanya ini adalah salah satu akses buat orang yang males ke YIA bisa terbang langsung dari Adi Sucipto. Terima kasih telah menonton! Ini dari Halim baru aja mendarat dan kita bakal naik pesawat yang ini. Ini lagi turun penumpangnya dan bagasinya ini di depan pesawatnya ya. Belum ada after tanam, akhirnya pakai mobil tanky seperti ini ya. Nice! Dan untuk kedatangan sepertinya semua penumpang itu jalan ke sana, jadi di sebelah gedung ini, mungkin terminal kedatangannya di sebelah gedung ini ya. Tadi aku udah kasih tunjuk tentang kursi yang ini, mari kita coba sambil melihat pesawatnya loading, kita mencoba duduk di sini. Ini ada footrestnya lumayan, jadi kaki itu santai, tapi ini tegak banget sih guys menurut aku. Tapi ya lumayan lah buat nyantai-nyantai, lihat pesawat, sangat oke sekali. Jadi jarang-jarang lo di bandara ada tempat dedikasi seperti ini. Ini bener-bener bahkan lebih maju daripada counter check-innya sendiri untuk boarding nanti. Wah, walaupun jadwalku yang menuju Jakarta itu lebih telat daripada yang Bandung. Tapi yang Bandung ini delay guys, sampai jam 5 sore itu. Wah, delay 2 jam lebih, 2,5 jam. Oke, udah pengumuman boarding. Ini langsung orang-orang udah mulai boarding. Ini fasad yang aku bilang tadi. Bagus ya, ada apa namanya, Aksara Jawanya juga. Ini tempat loading bagasinya di sebelah depan. Penumpang masuknya lewat belakang guys. Nah itu pintunya sekaligus tangga. Yang tadi aku bilang di depannya. Papa Kilo, Golf, Juliet Papa. Ini dia pesawat kita hari ini. ATR 72600. Nah itu terlihat tulisan Akademi, Angkatan Udara. Runway-nya di ujung itu ada jalan tembusan ke pangkalan AU di sana guys. Menarik ya, ini terminal kedatangannya. Nah itu ada akses menuju terminalnya itu cuman udah agak usang. Ada travelator di sana cuman udah rusak. Nggak dipakai. Ini kalau cerah kelihatan bagus banget tuh ada pegunungan di belakangnya. Wah, cakep sekali ya. Ini pintu pesawatnya guys. Sangat menarik ya. Sekaligus jadi tangga. Sekarang jam 3.28 penerbanganku terjadwal jam 3.40 on time. Sangat on time udah pushback. Penerbangan hari ini Kak Halim, 1 jam 20 menit. Sampai jumpa di Halim. Selamat malam. selamat menikmati 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 selamat menikmati